What's up guys all fans, welcome back to Time Out! Ini pertama kalinya di NBA Playoff tahun ini, Warriors gagal mencetak at least 100 poin Gue jujur sedikit terkejut dengan hasil ini karena gue gak expect Toronto Raptors sekarang bisa up 31 sebelum series ini mulai Gue rasa juga jarang banget orang yang akan mikir, wah Raptors akan up 31 But, inilah kenyataannya sekarang ini Karena gue tadi expect dengan kembalinya Klay Thompson dan juga Kevin Looney Warriors daya gedornya akan lebih bagus Dan itu terlihat sih impact-nya di bawah pertama, di mana Klay juga bermain bagus banget di bawah pertama Serta Kevin Looney menggantikan The Marcus Carlson yang busuk banget men Itu Kevin Looney juga bagus banget di bawah pertama Jadi gue kira saat mereka bisa menahan Raptors hanya 17 poin Di quarter 1, lalu di bawah pertama itu juga Raptors ditahan hanya 2-3 poin Dari presentasinya hanya 12% Gue pikir Warriors bisa menyelesaikan game ini dengan kemenangan Tapi, Twilight Earth dan Toronto Raptors punya cerita yang berbeda di babak kedua Di mana kita tahu, tapi quarter ketiga itu bisa quarternya Warriors Tapi kali ini kayak dapet pelajaran dari game kedua Saat mereka kenal 18 orang Raptors ngamuk di quarter ketiga Mereka mencetak 37 poin Sedangkan Golden State Warriors hanya 21 Menurut gue disinilah yang menjadi pembedanya di game kali ini Kawhi fokus banget di quarter ketiga Baru mulai langsung back-to-back 3-point shot Lalu juga dia finish dengan 17 poin di quarter tiga doang Menjadi Kawhi, tapi bener-bener menjadi pembeda di quarter ketiga Dan di quarter keempat Kalau gue lihat juga defense Warriors kayaknya di game kali ini kurang bagus ya Sering banget ada miscommunication Dan beberapa kali saat Raptors mark one drive Itu shooter-shooternya Raptors pada kosong di corner Tadi Kawhi ada tiga kali Itu gue ingat yang sekali juga saat Kering mencoba untuk melakukan help defense Tapi dia melupakan kalau ada Danny Green di corner Sehingga tadi Danny Green bisa mencetak poin pertamanya karena kosong So, sedikit kaget sih dengan defense Warriors hari ini Karena gue expect, apalagi nih kemungkinan bisa aja jadi pertandingan terakhir di Oracle Arena Gue expect mereka akan bermain dengan intensitas defense yang lebih tinggi lagi Dan Curry pun, kalau gue lihat tadi sedikit kayak kecapean ya kayaknya Karena kita tahu nih istirahatnya cuma satu hari Dimana dia abis main Dia akan mungkin memainkan Kevin Looney sebagai starting line up Kita tungguin nanti bagaimana Karena kita tahu Steve Curry ini sering banget membelikan surprise-surprise Di starting line upnya dia Tapi dari Raptors kita ngomongin sekarang Pemainnya adalah Kawhi Langer jelas MVP The fun guy, he's pretty fun Mencetak 36 poin, 12 rebound, dan 4 steals Udah pasti lah penampilan the best player in the playoff Ataupun di in the finals right now Dan juga yang pasti kita gak boleh lupa sama Serge Ibaka Menurut gue di quarter keempat tadi Serge Ibaka itu luar biasa banget 20 poin, 9 dari 12, 2 kali block Ini juga mungkin gue rasa confident levelnya Serge Ibaka ini terbantu dari game sebelumnya Dimana di game ketiga dia melakukan 6 block Jadi sehingga dia kayak lebih comfortable aja di offense-nya Toronto Raptors hari ini Dan ini dia kayaknya pengen membuktikan kalau dia gak bawa sial Karena dia dulu selalu dengan, wah kalau timnya di Ibaka pasti kalah lah Dia bawa sial Kita tahu di OKC kalah, di Orlando juga sering kalah gitu Jadi ini kayak pembuktian aja kalau mungkin Ibaka itu gak bawa sial Lalu gue juga sangat impressed dengan Kalori Menurut gue playmakingnya dia di quarter keempat luar biasa banget Dimana dia juga melakukan asis-asis Dan juga membelah defense-nya Golden State Warriors untuk create open shots for his teammates Jadi Kalori juga walaupun hanya 10 poin Tapi dia 7 asis hari ini Dan Fred Van Vliet tadi kita tahu ada insiden sedikit Tapi dia kayak gak apa-apa Tapi patah giginya Dan juga 7 jahitan di mukanya Hopefully he can play in game 5 Karena kita tahu Nick Nurse itu tahu Senang banget taruh Fred Van Vliet untuk menjaga seorang Staff Curry karena kita tahu dia Boleh dibilang adalah The Curry Stopper Tapi game kelima Hari selasa pagi Jam 8 pagi di Indosiar Gue gak tahu gue jadi komentator atau enggak Tapi katanya Kalau Kemal jadi komentator Katanya akan Kemal jadi komentator So kita tunggu aja nanti But game kelima Apakah akhirnya Captain Durant akan bermain? Kayaknya sih Akan dipaksain main nih Kayaknya Kevin Durant sih Kalau menurut gue Lagi gila sih Kalau alur ceritanya ntar Tiba-tiba Kevin Durant comeback Terus menang game kelima Terus menang game ke enam Terus menang game ke tujuh sih Itu sakit sih Itu sakit banget sih Kalau mereka bisa kayak gitu Tapi gak akan surprise Karena kita tahu KD ini seorang pemain superstar Yang luar biasa banget Dia bisa membawa Dampak memang yang sebesar itu Untuk sebuah tim Karena kita tahu 30 poin untuk KD itu gampang banget Kok gue rasanya sih KD akan main sih Itu feeling gue tadi Kita kan gak tahu kita Seberapa parahnya cederanya KD Karena kita juga tadinya Expect game keempat KD udah bisa main Tapi ternyata belum bisa main So kita tunggu aja Belum ada berita Sampai sekarang yang official Mungkin besok Atau Lusa baru ada And then Men Raymond Grimm Men What's up Men Raymond Grimm Men abis press con Abis game tiga Lalu ngomong Dia ngomong gini Yeah we gonna win game four And then we gonna win game five And then we gonna celebrate here For game six So Good times ahead Tapi ternyata Beda Sekarang mereka ketinggalan 3-1 Dimana Ini cukup berat Tadi Raymond Grimm bilang Kita udah pernah merasakan Ketinggalan 3-1 Tapi saat itu Mereka ada di At the wrong end Dimana mereka unggul 3-1 Lalu dikejar oleh Cavaliers Menjadi 4-3 Dan itu adalah Satu-satunya Dalam sejarah NBA Dimana tim di NBA Finals Itu berhasil comeback 3-1 Dari Sorry Dari ketinggalan 3-1 Saat itu Tapi juga Sebenernya Goalistia pernah ketinggalan 3-1 dari Ocasey Thunder ya Dan disitu Mereka juga bisa menang So Menarik Angka 3-1 ini Identik banget Dengan Golden State World Kita liatkan nanti Mereka bisa comeback Atau tidak Tapi yang pasti Toronto Raptor sekarang Fansnya pasti banyak banget Yang seneng Dan mereka pasti udah gak sabar juga Untuk menunggu game kelima Karena ini kalau bisa juara Adalah juara baru Dan Kauai Lanet Berarti artinya Berhasil memberhentikan Sebuah tim Untuk melakukan Tripit lagi Karena dia dulu Juga memberhentikan Miami Heat Untuk melakukan Tripit So kita liat Apakah Kauai Lanet Akan menjadi The Tripit Stopper Kita tunggu aja But Yang gue paling penasaran Di game kelima juga adalah Kira-kira Drake pake apa ya Gue harapkan Drake tidak akan Menjinx Toronto Raptors ya Karena kita tau Drake main pake Jaket hoodie Yang tulisannya Kevin Tapi ternyata Abis itu kalah Dan tuh Jaketnya dibuka Sebelum pertandingannya Udah selesai So kita tunggu aja Apa yang akan dilakukan Oleh Drake Di game kelima nanti So guys Itu aja review gue Untuk game kali ini Semoga bermanfaat Informasinya Thank you banget Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace